Hai Assalamualaikum Hai selamat bergabung kali ini kita akan membuat keranjem bekas menjadi tempat media tanam ya ini adalah keranjem bekasnya yang saya beli di tetangga harganya murah-murah ya cuma 2.500 rupiah nah untuk agar tanahnya tidak keluar kita memakai ini ya polybag ini ini bebek polibek hitam polibek tanam ini ukuran polibek 40 ya sobat kita gunting ini kita bolong lubangin dulu ya kita tambahkan lubang dulu biar nanti airnya bisa mengalir lebih cepat ya kita menambahkan lubang nah kemudian kita gunting sisi satunya ya nah kemudian kita gunting lagi sisi sebelahnya kemudian kita pasang di keranjem buahnya kebetulan ini kurangnya pas ya soalnya panjang buahnya cukup kurangnya 40 kali 30 cm ya seperti ini kemudian kita mau buat posisi kanan dan kirinya ya sobat nah ini kita juga kita masih pakai keranjem buah yang masih pakai polibek yang 40 kita gunting lagi di kemudian sisinya kita mau bagi tiga ya dalam polibek 40 ini kita potong jadi tiga ya ininya polibeknya kita lepet dulu jadi ini menjadi kebegian setelah rapi baru kita gunting ya sobat kemudian kita pasang ini kita pasang di sebelah kiri seperti ini dan kita pasang lagi sisi sebelah kanannya sobat setelah itu kita siapkan sampah organiknya ya di sini saya menggunakan daun kering ini adalah daun jambung kering yang dimana daun jambung ini adalah penak ulut ya sudah kering kita masukkan kita masukkan sampai sekitar 50% dari keranjang ini ya untuk sampah daun kering itu biasanya dalam waktu 3-6 bulan dia sudah bisa menjadi tanah ya sudah terkompos dengan bayi nah ini kemudian kita masukkan tanahnya sampai panuh untuk tanah sendiri saya menggunakan media tanah bekas ya ini bekas tanam yang langsung saya taruh di atas ini di atas sampah organik daun kering saya taruh di atas sampah bisa lihat ini adalah sampah bekas tanam dimana sebelumnya adalah sampah bekas tanam labu labu air nah kita aduk-aduk sampai ini penuh kita ratakan dulu nah alhamdulillah sudah selesai ya kita sudah membuat pot dari keranjang bekas keranjang bekas kuat dimana mudah bukan membuatnya mudah, murah dan yang pasti kita bisa meminimalisir sampah organik ya baik itu sampah organik dari kebun depan rumah ataupun dari dapur kita ya kita bisa memakainya sebagai kompos yang sangat baik dan bagus buat tanaman terima kasih yang sudah support terima kasih yang sudah menonton jaga iman, jaga imun, jaga kesehatan see you next time selamat menikmati